oke John balik lagi bareng gua mengucul di video kali ini gua nggak mau review custom room ya cuman di video kali ini tuh gua mau nyobain custom room Kakashi Gaming Edition ya ini tuh besenya MIUI EU 12.5.9 stable ya di sini ada keterangannya juga kalau dia tuh Android 11 terus di sini ada screenshot juga eh seperti ini ya tampilannya seperti ini kurang lebih seperti ini terus disini ada cenglognya juga ya kita coba baca cenglognya untuk cenglognya seperti ini ya ini tuh banyak banget kita coba translate ke bahasa Indonesia ya karena ini bahasa Inggris jadi ke itu enggak ngerti juga ya kita coba translate kita pilih translate translate nah itu adalah pembarauan seperti ini ya berdasarkan Uni Eropa kernel Agnisa R23 terengkripsi jaringan pengalaman di sah secara default pokoknya banyak banget ya panel kontrol sederhana menambahkan manajer tema mode Kakashi pokoknya banyak banget ya di sini ada pengurusan baterai dan pemanasan diperbaiki lagi pokoknya banyak banget hapus batasan waktu 10 detik menambahkan pengelola menambahkan kustomisasi dan masih banyak lagi di sini ada keterangan juga ya menambahkan game 90fps Oke tanpa lama-lama langsung aja gas ya kita coba pasang custom room ya buat kalian yang mau pasang custom room syaratnya itu masih sama ya HP kalian sudah teranggap loader dan juga terpasang TWRP di sini kita coba baca flashquid ya ini tuh tutorial cara nge flashnya di sini ketulis wipe web flashroom flash magisk optional ya jadi itu bisa di flash atau enggak terus di sini format data langsung nyalakan ulang Oke dia enggak rewel ya custom room nya kita coba download ukurannya kurang lebih 2 GB kalau nggak salah ya kita coba cek nah 2,4 GB ya karena saya udah download download jadi langsung aja gas ke tutorialnya ya di sini tuh saya pakai MIUI 14 ya ini MIUI 14 paling terbaru nah seperti ini MIUI global 14.0.2 ya langsung aja kita coba masuk ke mode TWRP ya pilih mulai ulang setelah itu tekan volume atas tekan dan tahan sampai keluar logo MI setelah keluar logo MI kalian lepas oke di sini saya pakai Oren spoke recovery ya terserah kalian mau makin terserah kalian mau pakai TWRP piece black atau TWRP official juga bisa ya pertama kalian masuk ke icon tongsapa ini terus pilih format data ketikan yes selesai itu kembali terus pilih web dipenuh web ya di sini kalian pilih Delphic metadata internal seperti ini kecuali micro SD dan USB storage ya pilih web to web Hai setelah selesai kalian kembali terus cari icon folder ini di bawah terus cari custom rumenya ya saya di micro SD up terus cari Kakashi gaming ya ini saya di micro SD Oh ya saya lupa ya belum masukin SD card di handphone ini jadi SD card nya itu masih di HP yang buat rekod ini Oke setelah kepasang kita coba cek ya di SD card apakah udah kebaca untuk si custom rumenya Oke disini ternyata belum kebaca ya di micro SD masih folder is empty berarti masih kosong kita coba ribut ke recovery ya tribut recovery oke setelah ribut kita coba cek lagi di bagian SD card nah sekarang udah kebaca ya kalian cari custom rum Kakashi gaming Edition yang ini ya kalian pilih terus pilih swap to install kalian tunggu aja prosesnya emang agak lama ya ukuran filenya 2,4 GB jadi agak lumayan lama ya prosesnya ya di sini udah ketulis successful ya di bagian atas berarti saya tuh udah sukses untuk flash custom rum Kakashi gaming nya ya seperti ini kalian bisa langsung di putih sistem atau kalian bisa root HP nya ya karena saya nggak mau root jadi saya pilih ribut sistem aja ya Oke disini ketulis Redmi power powered by Android biasanya sih enggak butuh ya kita tunggu aja ini tuh biasanya butuh waktu 10 sampai 15 menit tergantung custom rumenya ya kalau custom rum base MIUI emang sedikit agak lama karena dia tuh banyak kustomisasi biasanya ya sampai masuk ke homestead di sini untuk buat animasi nya keren ya seperti ini mantep ini tuh Sasuke apa-apa ya saya kurang ngerti tentang kartun beginian coba yang yang arti tulis di kolom komentar ya Sasuke apa Saringan apa Naruto gitu setelah selesai ternyata tampilannya seperti ini ya dia ternyata minta akun Mi mungkin akan saya aktifin dulu ya di sini masukin password kalian Hai salah cok salah ini mah pasti salah bangke bangke Oh connected bener cobtw ini layarnya memang nggak bisa saya kecilin ya kecerahannya jadi sorry nih agak terlalu cerah ya bukan terlalu cerah ini emang agak sakit cok di mata sebenernya Hai Oke mantep di sini tampilannya seperti ini ya ini tuh pokoknya full Naruto ya Indonesia di sini akan sinyalnya mantep udah kayak iPhone ya pilih saya setuju lewati terus ya ini tuh nggak bisa saya kecilin ya kecerahannya jadi sorry nih agak terlalu cerah ya bukan terlalu cerah ini emang agak sakit cok di mata sebenernya ya jadi ini adalah tampilan awal dari custom room Kakashi gaming ya tampilannya seperti ini kita coba tambah kecerahan dikit ya biar enggak terlalu redup nah seperti ini untuk tampilan awal Kakashi gaming di Redmi Note 10 Pro ya di sini untuk icon menunya cakep ya di sini bulat-bulat kita coba cek di bagian perangkat saya nah seperti ini ya di sini nah seperti ini ya di sini tuh Redmi Note 10 Pro Snapdragon 732 G RAM 6GB disini keseluruhan spesifikasi ya seperti ini di sini benar banget dia pakai Android 11 Sorry terlalu cerah ya ya Android 11 seperti ini dan kerennya pakai Agnisa ya Agnisa channel seperti ini di sini mantep sih ya untuk tampilannya ini fresh ya tidak ketimbang kalian pakai base MIUI biasanya ikonnya tuh enggak kayak gini ya ini tuh bagus sih menurut saya tampilan ikonnya mantep untuk reviewnya nanti memang update ya mungkin akan saya buatkan satu atau dua hari kedepan Oke mungkin segitu aja dulu ya tutorial cara install custom room Kakashi gaming di Redmi Note 10 Pro like kalau kalian suka video yang kayak gini dislike aja kalau nggak suka dan sampai jumpa di video selanjutnya mantep sih ini Kakashi gaming performanya gaming enggak ya nantilah saya tes di antep tembakan hutu gaming gitu performed kabih video video